Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce logistik Nah untuk agendanya itu saya akan menjelaskan mengenai internet of things Lalu yang kedua ada traditional logistic versus e-logistic Lalu yang ketiga ada e-commerce dan yang keempat ada e-commerce logistic Nah untuk yang pertama ada internet of things Nah sebenarnya apa itu internet of things? Internet of things itu adalah suatu konsep di mana konektivitas internet Dapat bertukar informasi satu sama lainnya dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini itu kita berada pada jaman teknologi Jadi semua akses itu bisa kita dapatkan hanya dengan menggunakan internet Jadi kita bisa mengakses apapun ya informasi apapun itu Bisa lewat youtube gitu kan Atau misalnya dengan device apapun bisa lewat handphone, tab, computer, laptop Terus kita juga bisa berkomunikasi dengan siapapun Mau internet, lalu kapanpun, dimanapun Lalu dengan service atau bisnis apapun kita juga bisa saling terikat gitu Itu dinamakan internet of things Jadi keterikatan atau konektivitas internet yang dapat bertukar informasi satu sama lainnya Nah contohnya itu di industri Internet of things itu ada heavy machinery, lalu ada juga transportation dan ada smart cities Nah heavy machinery juga seperti yang kita ketahui di industri itu ada banyak mesin-mesin yang sudah menggunakan internet of things juga Lalu ada transportation, itu juga bisa kita akses dengan menggunakan gadget Kalau ada smart cities juga, itu kita juga bisa mengakses smart cities itu dengan menggunakan gadget Jadi misalnya kita juga bisa tahu informasi-informasi apa yang ada di perkotaan itu Atau transportasi yang bisa kita gunakan seperti Gojek Itu kita kan kita menggunakan transportasi dengan media handphone Jadi kita sudah bisa mengakses transportasi itu dengan internet Lalu ada di automation, ada factories, ada healthcare juga Nah di automation juga sekarang di dunia industri itu sudah otomatisasi semua ya mesin-mesinnya Jadi cara menggunakan mesin-mesinnya sudah tidak seperti zaman dulu ya harus menggunakan banyak operator Dan penggunaan itu jadi masih manual Sekarang sudah otomatisasi semua Jadi ada banyak penggunaan operator karena mesinnya juga sudah otomatis Jadi misalnya dulu tuh perusahaan menggunakan 10 orang atau 10 operator untuk melakukan proses tersebut Proses A misalnya Tapi dikarenakan mesinnya juga sudah otomatis gitu Jadi operatornya hanya dibutuhkan 2 orang saja untuk mengoperasikan proses tersebut Nah untuk factories juga sama, lu ada healthcare juga sama Yang juga berada di bidang kesehatan juga Seperti Hello Doc itu juga sudah menggunakan internet of things Jadi kita juga bisa mengakses Hello Doc tersebut Dimana pun dan kapan pun Jadi biasanya kita itu harus ke klinik gitu Atau harus ke rumah sakit untuk bisa bertemu dengan dokter Terus kita bisa nanya-nanya tentang kondisi tubuh kita Nah sekarang itu gak perlu dilakuin lagi karena sudah ada banyak aplikasi Tentang healthcare yang bisa kita akses dimanapun kita berada Dan dalam situasi apapun Misalnya kita mendesak butuh sesuatu Misalnya butuh penanganan Itu juga kita sudah bisa minta tolongnya lewat handphone gitu Dan semua jadi lebih mudah dengan adanya internet of things ini Nah disamping itu untuk di bagian consumer juga Sudah digunakan internet of things Misalnya seperti wearables Terus ada phones juga Ada TVs Misalnya TV juga kan sekarang sudah bisa diakses dengan menggunakan handphone ya Atau misalnya kita lupa mematikan TV misalnya Dari jarak jauh Misalnya kita udah keluar dari rumah Terus kita baru ingat oh ya Tadi kayaknya TV belum dimatiin gitu kan Terus kita tinggal bilang aja di handphone kita Kalau kita mau matiin TV gitu misalnya Handphone tolong matiin TV ya Nah terus misalnya kita handphone itu sudah terakses Langsung ke TV di rumah kita gitu Jadi nanti TV tersebut akan secara otomatis Adam sendiri gitu Terus ada appliances Ada home monitoring Ada home automation Nah terus seperti itu Jadi semuanya juga udah bisa diakses jarak jauh gitu Jadi dimanapun kita berada Kita udah bisa mengakses rumah kita misalnya Jadi ada home monitoring misalnya Kita lupa Dan untuk pager gitu Terus kita tinggal bilang aja di handphone kita Dan untuk pagernya Nah itu seperti itu Nah itu yang dinamakan internet of things Jadi benda satu dengan benda yang lain itu saling terkoneksi gitu Dan saling bertukar informasi Jadi aksesnya itu akan didapat lebih mudah Dan memberikan keuntungan yang sangat tinggi Bagi pada konsumen gitu Apalagi di jaman yang sekarang Dimana para konsumen itu Sangat membutuhkan informasi yang sangat cepat gitu Dan dengan akses internet yang sekarang juga udah 4G Apalagi udah 5G gitu kan Akses internetnya juga semakin cepat dan semakin mudah Sehingga informasi yang didapat juga akan semakin real time gitu Jadi kira-kira kita mengakses di jam segini Hasilnya pun di jam segitu gitu Lalu Apa sih bedanya tradisional logistik dengan e-logistik Nah kalau tradisional logistik itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Ya logistik yang seperti biasa gitu Pengiriman regional distribution platform Langsung ada warehouse-nya juga Jadi nanti ada pendistribusian Jadi misalnya barang-barang itu dikumpulkan di warehouse Lalu nanti akan di-store-kan di tempat-tempat Di store-store gitu Itu sebutnya sebagai mass distribution Jadi nanti ada dari publik gitu Di kumpulkan lo sebenarnya di warehouse Selalu didistribusikan ke toko-toko Seperti itu Jadi nanti customer itu akan datang ke retailer Nanti customer yang datang ke toko-toko Untuk mengambil barang dan untuk memilih barangnya Jadi tradisional logistik itu berusaha dengan barang-barang Dalam jumlah abis sekarang dikirimkan ke sedikit lokasi Seperti berusaha dengan toko Jadi konsumen yang mendatang ke toko Seperti express Sekarang juga masih ada sih beberapa tempat yang memang customer itu masih datang ke sana Cuma saat ini kebanyakan itu sudah menggunakan e-logistik Nah e-logistik itu e-commerce logistik Nah prosesnya diperlukan untuk mentransfer barang yang dijual melalui internet ke pelanggan Umumnya menangani paket-paket kecil yang dikirimkan kepada konsumen Dalam platform dagang e-logistik Penyedia hanya menjadi sarana pemasaran Mendata barang yang masuk dan keluar Serta bekerjasama dengan perusahaan logistik untuk pengiriman Jadi kalau dulu biasanya customer yang mendatangi tempat Nah saat ini Customer tidak usah mendatangi tempat Jadi customer cuma tinggal duduk sampai aja di rumah Dan barang sudah akan dikirim ke rumahnya masing-masing Seperti yang sudah kita alami saat ini ya Kita ingin barang kita tinggal pesan saja Lalu nanti akan dikirimkan paket tersebut ke rumah kita Jadi itu lebih simple dan dalam waktu yang gak terlalu lama gitu Cuman emang gak bisa langsung kita dapatkan gitu barangnya Jadi emang ada jeda waktunya Sedangkan kalau misalkan tradisional logistik Itu kita datang dan kita bisa langsung dapat barangnya Cuman kalau e-logistik Enaknya kita itu gak perlu repot untuk pergi ke toko Dan juga kalau misalnya barangnya ternyata gak ada di toko A Kita bisa langsung cari ke toko B Tanpa perlu capek-capek keluar dari toko 1 dan ke toko 2 gitu Jadi kita bisa langsung searching aja lewat handphone kita Dan itu sangat memudahkan untuk konsumen membeli barang Nah seperti itu Nah e-commerce Nah e-commerce itu apa sih? Electronic commerce Atau dalam bahasa Indonesia itu perdagangan secara elektronik Yaitu aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa Dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi Seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya Nah ini Bilihan dari 4 perspektif Menurut Calakota dan Winston Ada perspektif komunikasi Yaitu sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer Ataupun peralatan elektronik lainnya Ini untuk dari segi komunikasi Jadi pembayarannya itu bisa melalui peralatan elektronik Itu enggak usah cash gitu kan Nah perspektif pengirimannya juga sama dengan barang elektronik Jadi kita enggak usah datang ke tempatnya gitu Nah untuk perspektif proses bisnis Nah sebuah aplikasi dengan suatu teknologi menuju otomatisasi Jadi transaksi bisnis dan aliran kerja Nah ini juga teknologi yang menuju otomatisasi Jadi segelanya sudah terotomatisasi Jadi proses bisnisnya juga sudah Tinggal hanya menggunakan aplikasi aja gitu Itu enggak usah kita nyawa toko lagi Kita tinggal bikin aplikasi Dan kita mengumpulkan toko-toko yang memang menjual banget tersebut Akhirnya kita bisa memberikan transaksi di sana gitu Dan aliran kerjanya Kalau ada perspektif layanan Ya adalah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen Untuk mengurangi biaya layanan atau service cost Ketika meningkatkan kualitas barang Dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman Ini juga sekarang sudah Konsumen kan bisa mengurangi biaya layanannya gitu Kalau saya datang ke tempat itu kan biasanya layanannya tuh Biaya layanannya tuh lebih tinggi Tapi kalau misalnya menggunakan aplikasi Biaya layanannya lebih rendah gitu Dibandingkan kita harus datang ke sana Kayak pajak-pajaknya juga lebih rendah Lalu yang terakhir ada perspektif online Atau menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk Atau barang serta informasi melalui layanan internet Maupun serana online lainnya Nah ini kan jadi dibuangnya tuh secara online ya Jadi melalui layanan internet Nah contoh-contohnya tuh kan sekarang sudah banyak banget ya Seperti Shopee Soalnya tokohnya juga ada Bukalapak Terus ada Bilibri.com Belanja Dinamarket.com Ada Alfa online juga Sekarang pokoknya serba online gitu Karena Kalau misalnya di jaman sekarang Kita cuma transaksinya itu Masih menggunakan tradisional Logistik Yang dimana kita hanya menunggu customer datang Itu kayaknya udah agak sulit untuk bersaing di jaman sekarang gitu Oleh karena itu Banyak juga para pedagang Para penjual itu yang sudah masuk Atau sudah menggunakan aplikasi-aplikasi e-commerce Yang akan memudahkan mereka untuk mencari customer Dan juga memudahkan customer untuk mencari toko gitu Jadi toko dan juga customer saling mencari dan bertemu di suatu titik Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut Jadi ada win-win solution gitu Jadi ada Untungan dari customernya ada Dan dari para pedagangnya juga ada Dan lebih efektif juga Lebih terpercaya Nah seperti itu Jadi Kemudahan ini juga Sangat menguntungkan Bagi kedua belah pihak gitu Cuman ya memang Untuk saat ini kayaknya Biaya pelayanannya juga sudah mulai Meningkat ya Apalagi Pemerintah juga akan menyentumkan pajak Untuk e-commerce Nah itu Jadi mungkin Ya untuk para Businessman itu harus hati-hati Karena mungkin pajaknya juga akan cenderung cukup tinggi Dimana Persaingan juga akan semakin ketat Karena banyak juga Orang-orang yang sudah beralih Dari tradisional logistik Tindah ke e-logistik Seperti itu Tapi mungkin saat ini Masih banyak juga tempat-tempat Yang Koto-koto-koto yang masih Menyediakan Lahannya Untuk customer Biar bisa datang ke sana gitu Atau mungkin Sebagai warehouse-nya mereka Jadi mereka bisa mengirim barang dari sana Langsung kepada customer Seperti Alfa misalnya Alfa itu kan Dia juga sudah menciptakan aplikasi AlfaOnline.com Tapi dia juga masih Tetap Buka store Di berbagai tempat gitu Karena mereka Juga masih Apa ya Masih menerima kemungkinan Bahwa Ada Customer Yang tetap datang ke toko Walaupun mungkin Jumlahnya akan berkurang Karena Beberapa customer Lebih memilih Menggunakan AlfaOnline.com tersebut Seperti itu Nah seperti ini Ada Ada tiga Pembeda ya C2C B2C Dan B2B Jadi C2C ini adalah Customer to customer Nah Jadi misalnya Customer to customer itu Saya misalnya sebagai customer Tapi saya membuka Toko gitu Lalu saya Mengakses di Eh apa Saya kerjasama dengan Tokopedia Lalu misalnya teman-teman semua Juga sebagai customer Itu membeli produk saya Di Tokopedia Berarti itu adalah Interaksi antara Antara customer gitu Customer A Dengan customer B Nah ini Aplikasi-aplikasi Atau marketplace Yang digunakan Untuk Apa customer To customer Nah sedangkan Untuk B2C itu adalah Business to customer Jadi B2C itu adalah Bisnisnya Misalnya B2C 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 Jadi mereka punya Aplikasi sendiri Lalu mereka juga Punya Toko sendiri Dan Misalnya Teman-teman yang Sebagai customer Membeli langsung Di B2C B2C cat.com, carefour, itu kan bisnis ya, jadi bisnis to customer jadi bisnis itu yang sudah besar yang bukan perorangan lagi tapi sudah besar dan interaksi terhadap customer yang perorangan, lalu untuk B2B, itu bisnis to bisnis, nah itu biasanya bisnis yang sudah besar lalu dia menjual barang untuk bisnismen lagi kayak Indotrading itu kan menjual barang-barang untuk trading bisnis ke bisnis lagi jadi bukan ke personal customer targetnya, tapi ke bisnismen lagi dan mereka juga menjualnya barang-barang yang emang digunakan untuk bisnis seperti itu, ada daily deals juga, ini untuk seperti living social yang sehari-hari gitu lalu selanjutnya ada e-commerce logistik nah logistik e-commerce ini adalah kegiatan yang memastikan bahwa pelanggan mendapatkan apa yang mereka butuhkan pada waktu yang tepat di tempat yang tepat dan dengan biaya minimum lalu elemen pada logistik e-commerce itu ada konsumen, ada manufaktur pedagang perantara, service provider, dan computer networks seperti yang sudah kita alami saat ini gitu e-commerce logistik itu misalnya kita sebagai konsumennya lalu ada tim manufakturnya yang membuat produknya jadi ada industri-nya lalu ada pedagang perantaranya yaitu misalnya seperti Tokopedia yang tadi atau Shopee itu ada pedagang perantaranya nah, lalu ada service provider-nya juga dan ada computer networksnya jadi ini kita aksesnya itu melalui computer networks nah, jadi itu adalah elemen yang ada pada logistik e-commerce lalu ada karakteristik transaksi logistik e-commerce yang pertama itu ada tidak ada batasan dalam transaksi jadi bapapun transaksinya kita bisa gunakan kita bisa gunakan transaksi bapapun jumlahnya gitu tergantung dari belanja yang apa ya barang yang akan kita belanjakan gitu lalu transaksinya anonim dan produk barang tak berwujud jadi misalnya transaksi anonim itu kita gak tahu siapa penjualnya maksudnya kita gak pernah ketemu tapi kita yakin gak bisa penjual itu juga emang benar dan mereka juga gak tahu kita siapa jadi kayak gak ada face-to-face gitu jadi kita gak tahu wajahnya kayak gimana dan mereka juga gak tahu kita itu siapa gitu jadi itu tersebut sebagai transaksi anonim dan produk barang tak berwujud jadi di samping apa ya di samping barang di transaksi logistik e-commerce juga bisa menjual produk barang tak berwujud misalnya seperti apa ya penjualan Microsoft Office misalnya itu kan barangnya tidak berwujud kan seperti file gitu jadi itu juga bisa menjadi transaksi logistik e-commerce jadi jual-beli barang yang tak berwujud kalau ada manfaat penerapan logistik e-commerce yaitu meningkatkan layanan pelanggan meminimalkan biaya dan juga memenuhi tenggat waktu peniriman produk jadi meminimalkan biaya itu artinya biaya transportasinya juga akan semakin berkurang ya karena customer juga gak perlu datang ke tempat dan tinggal apa sana saja langsung di internet kalau ada meningkatkan layanan pelanggan juga dan meminimalkan terlihat waktu pengiriman produk sedangkan ada tantangan logistik e-commerce di negara berkembang yaitu sistem ekonomi yang belum stabil belum melatangnya infrastruktur kepercayaan dan privasi dari konsumen hambatan jual-jual pengiriman logistik dan masalah keamanan dan hambatan geografis jadi kadang hambatannya itu misalnya kita membeli barang di pulau di luar pulau jawa misalnya lalu pengiriman itu apasasnya lama ya di luar pulau jawa ke pulau jawa sampai dua minggu misalnya itu yang masih agak kurang di negara berkembang karena pengiriman juga melalui darat lalu kepercayaan dan privasi bagi konsumen nah sekarang juga sudah mulai banyak penipuan-penipuan lewat e-commerce nah jadi gimana ya banyak juga sih customer yang tertipu dari kolat-pelat penjualnya gitu jadi kepercayaannya memang masih agak kurang gitu dan privasi dari konsumennya juga masih belum bisa di apa ya dijaga dengan baik gitu karena kemanyain juga sempat ada hacker yang menghack privasi customer jadi ada beberapa pelanggan yang datanya itu terexpose dan akhirnya menerima kerugian seperti itu yang ini adalah contoh dari e-commerce logistiknya jadi misalnya kita pesan melewati ini ya official store misalnya di Lazada Zalora Tokopedia Bukalapak Shopee Bibli.com Levania Q10 Misalnya kita pesan di sini tau nanti kita akan kerjasama dengan jasa transportasinya ada Post Raju ada JNE JNT Express Gosen Post Indonesia Grab Parcel GDX DHL juga nah ini adalah kerjasama antar service provider jadi ini store-nya mempunyai sama dengan transportasinya service transportasinya dan baru dikirimkan kepada customer seperti itu nah sampai di sini saja mengenai logistik e-commerce terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh